Intro Pemerintah Kota Banjarmasin di masa pandemi virus corona ini mengambil kebijakan untuk menutup sementara kantong-kantong wisata. Salah satunya siring pertendian yang biasa saban akhir pekan dipenuhi warga. Ditutupnya wadah wisata hingga akhir tahun 2020 ini pun mendapat tanggapan dari wakil rakyat di DPRD Banjarmasin. Pemirsa berikut habar lengkapnya. Pemerintah Kota Banjarmasin di masa pandemi virus corona ini mengambil kebijakan untuk menutup sementara kantong-kantong wisata. Salah satunya siring pertendian yang biasa saban akhir pekan dipenuhi warga lantaran terdapat pasar terapungguan pedagang. Nangba jualan cindramata atau keliner khas banjar. Selain itu di kawasan tersebut, Jio menyediakan klotok geser menyusuri sungai. Ditutupnya wadah wisata hingga akhir tahun 2020 ini pun mendapat tanggapan dari wakil rakyat di DPRD Banjarmasin. Anggota DPRD Banjarmasin, Gusti Yasni Iqbal, Wetakoni Prima TV jelang tengah hari Sabtu 8 Agustus 2020 memadahkan Banjarmasin sebagai kota perdagangan wanjasa nang ingin meningkatkan pendapatan asli daerah. Seharusnya memiliki kebijakan untuk meningkatkan pasar-pasar nang ada di kota seribu sungai ini. Termasuk UMKM nang biasa bajualan di kawasan wisata. Politisi Partai Gerindra ini pun menyarankan seharusnya kantong-kantong wisata tersebut jangan ditutup. Sehingga mematikan perekonomian nang ada di kawasan tersebut. Alangkah baiknya pemerintah kota mengambil kebijakan dengan cara setiap pengunjung maupun pedagang untuk mematuhi protokol kesehatan agar perekonomian kembali bisa menggeliat di kawasan wisata. Gusti Yasni Iqbal berharap warga untuk selalu mematuhi protokol kesehatan baik di dalam rumah maupun di luar rumah.